Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sukriyah NPM 20.12.5206 Dari Institut Agama Islam Darussalam Martabura Fakultas Terbiah Perodi Pendidikan Agama Islam Disini saya ingin mempresentasikan Mekalah saya yang berjudul Hadis pada Masa Rasulullah SAW Hadis pada masa itu dikenal dengan Asar al-Wahi wa'atakuin Yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam Wahyu yang diturunkan Allah Dijelaskan Nabi melalui perkataan dan perbuatan Sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat Merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka Dan ada juga beberapa cara Rasulullah SAW Menyampaikan hadis kepada para sahabat Yaitu yang pertama melalui majelis ilmu Seperti tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW Untuk membantu para jamaah Yang kedua Banyak kesempatan Rasulullah SAW Juga menyampaikan hadisnya Melalui para sahabat tertentu Kemudian disampaikannya kepada orang lain Yang ketiga Melalui ceramah atau pidato Di tempat yang terbuka Misalnya ketika Haji Wada dan Fat Al-Makkah Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW Dan sahabat Peristiwa yang ditetapkan oleh Ayat-ayat Al-Quran Maka penjelasan mengenainya Adalah dari Keterangan dan penjelasan Rasulullah SAW Bahkan untuk mempelajari Segala sesuatu Yang datang dari Rasul Selain Al-Quran Berupa perkataan Perbuatan Penetapan Sifat-sifat Dan sejarah perjalanan hidup beliau Itu merupakan definisi hadis Dan juga Ilmu-ilmu lainnya Adalah termasuk perintah Dari Allah Yang menjadi pembeda Antara orang yang berilmu Dan orang yang tidak berilmu Sekian Itu saja presentasi makalah dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati